Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman hari ini kita akan bahas materi mata teman-teman ya materinya gak terlalu banyak sama nanti ngapalin kata-kata kunci saja ya pertama kita review anatomi sebentar teman-teman ya kenapa ini penting karena nanti akan berpengaruh ke penyakit-penyakitnya jadi lapisan terluar itu adalah lapisan terluar itu adalah kornea teman-teman ya itulah lapisan terluar kornea ini adalah satu-satunya yang bisa ditransplantasikan dan kornea adalah media refraksi terbesar teman-teman ya bukan lensa di kornea dia bisa sampai 40 diopteri direfraksikan cahayanya ya seperti itu lalu ada di bawah kornea lalu di kornea ada iris teman-teman ya iris inilah yang akan membentuk diameter pupil teman-teman dia yang membentuk diameter pupil jadi pupil mengesat atau mengecil berapa diameternya nah ada ruangan yang dipisahkan oleh iris teman-teman ya yaitu chamber anterior sama chamber posterior ya chamber anterior itu yang di depan yang antara kornea sama iris ini kalau yang chamber posterior itu iris ke belakang antara lensa nih teman-teman ya kalau dia chamber ini sempit berarti dia glaucoma tertutup seperti itu biasanya oke baru ada lensa teman-teman ya nah lensa ini dia diikat oleh ini siliari zonola siliari ini ya atau suspensori ligamen inilah yang membuat lensa itu pipih cembung atau enggak seperti itu ya oke baru di belakangnya si aqueus humor nih teman-teman ya si vitrius humor sorry nah baru di belakangnya ada vitrius humor ini bening si vitrius ini kadang kalau misal trauma bola mata teman-teman ya keluar cairan bening itu berarti keluar vitriusnya ya seperti itu nah nanti baru ada sel-sel syarafnya nah untuk penyakit mata di Indonesia teman-teman ya di Indonesia penyakit mata itu kita bedakan jadi 4 kelompok besar pertama ini mata merah visus normal jadi matanya merah visusnya normal ya kebanyakan sih infeksi-infeksi yang enggak mengganggu jalannya cahaya jadi jalannya cahaya ini dari kornea ke pupil sini lurus sampai sini teman-teman ya sampai ke saraf nah selama dia enggak mengganggu jalannya cahaya dia visusnya akan normal ya seperti itu contohnya seperti apa plevaritis, kalasion, cordeulum, ulusum kontangiosum di bagian kulit mata di kulit kelopak nih lalu penyakit-penyakit di konjuntiva konjuntiva kan enggak mengganggu jalannya cahaya ya jadi enggak apa-apa penyakit-penyakit di sekelera sekelera juga enggak mengganggu jalannya cahaya berikutnya mata merah visus turun nah mata merah visus turun ini dia mengganggu jalan cahaya contohnya apa? di kornea keratitis kornea kan tempat media refraksi cahaya tapi kalau di sana terganggu ya sudah berarti ada visus turun atau terganggu di chamber UVA-nya di anterior UVA-nya UVA kan tempat jalannya cahaya juga itu juga terganggu atau dia mengganggu di sarafnya di glokomanya ya lalu ada mata tenang visus turun mendadak jadi matanya tenang dia tiba-tiba turun mendadak biasanya yang kayak gini apa? biasanya ini kelainan-kelainan dari arteri atau pembuluh darah ya dia arteri pembuluh darah atau kelainan dari nervusnya ya atau lensanya yang bergeser jadi lensanya bergeser itu juga bisa berikutnya mata tenang visus turun perlahan mata tenang visus turun perlahan berarti dia turunnya itu perlahan-lahan misalnya apa? glaucoma yang primary open angle biasanya ya atau katarak seperti itu atau penyakit-penyakit retina seperti diabetes neuropathy hipertensif neuropathy seperti itu dulu pernah ada pertanyaan dok kalau mata tenang visus tidak turun apa? seperti itu ya ya itu mata normal teman-teman ya dulu pernah ada yang nanya tapi gak apa-apa ya berikutnya kita masuk dulu ke mata merah teman-teman ya ada yang ingin tanyakan sampai sini yang dasar-dasarnya dulu ini gak ada ya oke kalau gak ada kita masuk ke mata merah visus tidak turun oke oh sorry sebelum masuk ke mata merah kelupaan tadi teman-teman ya otot-otot penggerak bola mata kelupaan kelewatan tadi nah otot-otot penggerak bola mata ini seperti saya jelaskan kemarin di soal teman-teman ya teman-teman nampalin aja 3 6 3 2 3 3 4 ya 6 ini kayak telinga seperti itu oke nah 4 ini kayak hidung ya jadi yang ke arah lateral itu yang ke arah telinga itu 6 ya ingat 6 itu kayak telinga gambarnya ya kalau 4 4 itu kayak hidung berarti yang ke arah bawah ya oke seperti jelaskan kemarin kalau rectus dia mengikuti arahnya ya jadi kalau lateral lateral rectus ke atas superior rectus ke bawah inferior rectus nah kalau yang oblik dia kebalikannya ya kalau ke atas berarti inferior oblik kalau superior kalau ke bawah berarti superior oblik ya kebalikannya aja berikutnya refleks pupil teman-teman ya refleks pupil ini pernah saya jelaskan di soal agak ribet tapi saya jelaskan ulang ya anggaplah ini mata ingat gambar yang dulu saya jelaskan anggaplah ini mata dan ini otak teman-teman ya pupil dia akan refleks kalau ada input cahaya teman-teman ya kalau gak ada cahaya dia yang gak refleks seperti itu misalnya nih kita center di sebelah mata kanan teman-teman ya oke kita center di sebelah mata kanan dia akan nerima nih impulsnya oh ada cahaya nih dia masuk ke otak nanti dari otak dia ngasih jawaban eh eh ada cahaya tuh faksor konserik apa tuh miosis dong apa tuh mengecil dong nih diameternya seperti itu ya dia ngasih jawaban disini nah sayangnya otak tuh ngasih jawabannya ke dua-duanya teman-teman ya ke dua-duanya jadi dia ngasih jawabannya ke dua bola mata nah yang kesini namanya direct yang ke mata berlawanannya namanya indirect seperti itu nanti sama kalau mata yang mata yang itu namanya mata yang satunya lagi kalau di center juga sama dia akan memberikan impuls juga ke otak ya eh ada cahaya masuk nih seperti itu nanti otak juga akan menjawab oh iya ada cahaya masuk oke kita mengecil gitu ya nah ini dia akan mengecil juga dua-duanya seperti itu nah suatu saat nih teman-teman ya ada nervus yang terganggu nervus yang memberikan hantaran ini yang warna hitam itu yang memberikan sensor yang memberikan kasih tau otak nih yang menangkap cahayanya itulah nervus dua nah yang memberikan jawaban dari otak yang menggerakkan itu adalah nervus tiga ya nervus kranial tiga nah kalau salah satu terganggu disini teman-teman ya nanti reflect di kedua bola mata itu akan berbeda teman-teman oke nanti kita akan bahas penyakitnya di belakang ya yang penting kita tahu yang normal dulu yang ingin tanyakan disini nah ini ya ini rule-nya tapi secara cepat aja teman-teman ya lebih enak jangan ngapain rule kalau kalian ngapain ini menemui memori mendingan kita mengertiin aja ya tapi gak apa-apa kita ajarin kalau kita mau menilai nervus dua kita lihat nih kalau refleksi dari positif berarti nervus dua kontrol latar yang sehat teman-teman ya on menilai nervus tiga pada mata ipsilateral tidak ada refleks yang positif itu nervus tiganya sakit jika salah satu saja refleks yang positif pada mata ipsilateral maka nervus tiganya sehat ya tapi ini gak usah di peduli dulu nanti kita jelaskan pakai apa itu pakai logika saja biar kita gak menemeni memori berikutnya defek lampakan pandang jadi orang normal vision itu lampakan pandangnya full semua dua mata ada kalanya orang itu tiba-tiba satu mata buta seperti itu kalau satu mata buta seperti ini dia putusnya di mana dia putusnya di nervus di nervus optic nerve di nervus duanya dia putus dia benar-benar putus di nervus duanya kalau dia putusnya sebelah kanan dia mata sebelah kanan putusnya sebelah kiri mata sebelah kiri Ada kalanya dia putusnya buka di nervusnya Ada kalanya dia putusnya matahabat di belakang Kalau dia butanya Bitemporal hemianopsia Berarti bitemporal Di kedua temporalnya Dan hemianopsia berarti coba sebelah di temporal Kalau kayak gini dia butanya ada Di kiasma Kenapa bisa kayak gini Karena mata itu berbagi penglihatan Dengan nervusnya Nervus yang kanan Dia berbagi penglihatan ke arah temporal Sebelah kiri Nervus dua kanan Dia berbagi temporal ke arah sebelah kanan Jadi dia menyilang Kalau dia rusak disini Berarti dia yang bagian temporalnya Yang rusak Gimana kalau dia Rusaknya sama-sama satu sisi Homonimus hemianopsia Berarti sama-sama sisi sebelah kiri Atau sama-sama sisi sebelah kanan Kalau begitu yang rusak di optic tracknya Di optic tracknya Yang rusak Ada yang ingin tanyakan sampai sini Nggak ada Kalau nggak ada kita masuk ke kelopak mata Teman-teman ya Penyakit di kelopak mata Yang pertama itu adalah Hordeolum Ini mata merah Visusnya tidak turun Hordeolum itu dia Kayak bisul Tapi di kelenjar Kelenjar-kelenjar sekret-sekret mata Seperti itu Nah dia dibagi dua nih Ada di internal Sama eksternal ya Kalau internal itu adalah Kelenjar may bomb Ingat bomb di dalam ya Kalau eksternal dia C dan mall 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 pergi ke mall Keluar ya Mall di luar pasti Nah total sana gimana Karena dia infeksi bakteri Kita sebenarnya Nggak perlu pakai apa-apa Kita kompres saja Nanti dia akan hilang sendiri Nah kalau misalnya pakai kompres Nggak hilang Bisa dengan bantuan antibiotik Seperti itu Kalau nanti dia Nggak gagal medikasi Kamu kasih antibiotik Dia gagal Nggak mau ngilang-ngilang Seperti itu Baru kita lakukan insisi Nah insisinya beda Kalau internal Dia insisinya vertikal Berarti tegak lurus Seperti ini Kalau yang eksternal Kita insisinya horizontal Nah nanti Kalau dia kronik Dia jadi kronik Infeksinya jadi kronik Dia akan menjadi kalasion Kalasion itu dia Sudah memengangkan yang kronik Nah karena dia kronik Teman-teman Dia tidak ada Tanda-tanda inflamasi Jadi dia nggak nyeri lagi Matanya tenang Seperti ini Putih matanya Dan dia nggak nyeri Tapi dia ada benjolan Nah sebelumnya itu Dulu dia pasti Pernah merah Sebelumnya Cuma dia nggak ditatalkan sana Terus dia jadi kronik Jadi kalasion Nah kalau kalasion Yang mau nggak mau Kalau dia besar teman-teman Kalau dia besar Kita harus insisi Sampuretase Tapi kalau dia kecil Nanggung mau diangkat Ya kita injeksi steroid Nggak apa-apa ya Tapi kalau kayak gini Ini sudah besar Teman-teman Ini harus diangkat Diinsisi Dan kronik Yang ada yang ingin tanyakan Sampai sini Oke kalau nggak ada Kita masuk ke blefaritis Oleh hordeulum tadi Itu infeksi Di muara-muara Kelancarnya Nah kalau blefaritis Dia bener-bener infeksi Di seluruh kelopak mata ini Jadi kelopak matanya Bengkak Kelopak matanya Dia bengkak Nah Blefaritis Ditandai dengan apa? Dengan nyeri merah Bengkak ya Di kelopak matanya Tapi dia nggak menurunkan visus ya Kenapa? Karena dia nggak mengganggu Jalannya cahaya Dia cuma ada di Kelopak matanya saja Nah dia dibagi dua nih Blefaritis anterior Sama posterior Ya Kalau yang kayak gini Ini anterior Kalau posterior Dia bengkaknya tuh di dalam Jadi dia bener-bener bengkak Sampai dia nggak bisa buka mata Kalau anterior margin Atau blefaritis anterior Biasanya ada tipe-tipenya nih Yaitu antara seboroid blefaritis Staphylococcal blefaritis Atau campuran dari dua-duanya Tapi kalau posterior Dia mie bom glennya Jadi kalau yang posterior Itu kan ada bom di dalam ya Di dalam itu ada bom Kalau yang posterior kena Berarti ada gangguan Di kelenjar mie bomnya Seperti itu Ada yang ingin tanyakan sampai sini Oke Terapinya apa dok? Terapinya adalah lead hygiene Kompres hangat Ingat Kebanyakan infeksi-infeksi Di Aksesoris mata tuh Bisa disembuhkan dengan Kompres saja Kalau kompres gak mempan Baru antibiotik Ada yang ingin tanyakan? Nggak ada Kalau nggak ada Kita masuk ke Pertumbuhan berlambutnya Kalau masalah di pertumbuhan berlambutnya Ada dua Yaitu trikiasis sama distikiasis Apa bedanya? Kalau trikiasis teman-teman ya Dia tumbuhnya benar Dia tumbuhnya benar Dia tumbuhnya benar Tapi dia mengarahnya salah Jadi trikiasis ini arahnya salah Kalau distikiasis Dia tumbuhnya salah Dia harusnya gak ada rambut disitu Eh dia mau tambah tumbuh rambut Ya seperti itu Itu distikiasis Jadi jangan tukar ya Trikiasis itu dia arahnya salah Tapi tempatnya benar Kalau distikiasis Dia tempatnya salah Kalau tempatnya salah Itu pasti arahnya salah Teman-teman ya Terapinya apa sekarang? Dua-duanya sama Terapinya adalah dicabut aja Selesai ya Jadi kalau dia arahnya salah Sudah dicabut aja ya Nggak ada efek sampingnya Mungkin cuma nyeri saja Berikutnya Entropion sama entropion ya Entropion sama entropion itu apa? Entropion itu dia Pangalpebra-nya Palpebra-nya ini Dia ngelipat ke dalam Kalau entropion Dia palpebra-nya ngelipat ke luar Sehingga Sehingga ini Konjunktifannya kelihatan Seperti itu Nah kalau entropion Dia etiologinya misalnya Kogenital Trakoma Atau degeneratif Jadi penyakit-penyakit orang tua Karena gejalanya Seperti kayak Nggak nyaman saja Teman-teman ya Jadi pasien itu kerasa Kayak nggak nyaman Terus kamu melihat Kelopaknya ini Oh kelopaknya dia ngelipat ke dalam Seperti itu ya Berikutnya ekstropion Kalau ekstropion ini Dengan kasat mata saja Sudah tahu ya Kelopak mata yang ngelipat ke luar Dia konjunktifannya terpapar Dunia luar Seperti itu Kalau kayak gini Kita rujuk ke dokter mata Spesialis mata yang Konsultan rekonstruktif Teman-teman ya Jadi SPM yang K Yang konsultan rekonstruktif Berikutnya istilah-istilah saja ya Ini bukan diagnosis Tapi istilah saja Yaitu lafkoftalmus Teman-teman ya Lafkoftalmus ini Nggak bisa nutup bola mata Biasanya pada bels palsi Teman-teman ya Kalau petosis Ini jatuhnya palpebra Kapan dikatakan petosis Dikatakan petosis itu Kalau jarak palpebranya ini Ini teman-teman ya Jatuhnya ini Sorry Jatuhnya ini kurang Lebih dari 2 mm Jadi kalau kamu bandingin Ini berapa cm Terus ini berapa cm Kalau yang jatuh ini Lebih dari 2 mm Berarti itu namanya petosis Nah berikutnya ada istilah Pseudopetosis ya Apa itu pseudopetosis? Pseudopetosis itu Dia kelopak matanya jatuh Tapi jatuhnya Karena ada kelainan Dari palpebranya ya Contohnya seperti apa? Misalnya nih Ada hordeolum disini ya Disini ada hordeolum Disini ada bengkak Ya wajar Kelopak matanya jatuh ya Itu namanya pseudopetosis Jadi bukan petosis Kalau petosis murni Dia benar-benar Tidak ada kelainan Di kelopak matanya Tapi jatuh palpebranya ya Ya ada yang ingin tanyakan Sampai sini? Kalau tidak ada Kita masuk ke santalasma ya Santalasma ini Dia benjulan-benjulan kuning Ya karena dia penumpukan lemak Kalau di kelopak mata Namanya santalasma Tapi kalau ditubuh Di badan Itu namanya santoma Beda Jadi jangan ketukar Kadang sering ditukar-tukar Kalau santalasma Itu punya yang di mata Kalau ditubuh itu santoma Dia berhubungan dengan kolesterol Jadi dengan hiperlipidemia Jadi biasanya orang-orang Dengan hiperlipidemia Dia ada tumbuh kuning-kuning Karena ini penumpukan Sel-sel lemaknya Ini harus dioperasi Operasi minor Namanya ekstirpasi Nah berikut Ada yang ingin tanyakan saya di sini Kalau tidak ada Kita masuk ke Ini teman-teman Dachryocistitis sama Dachryoadenitis Oh Dachryocistitis Sesuai saya namanya kemarin Cistitis berarti kantongnya Kantongnya bengkak Berarti ada di hidung Oh Dachryoadenitis Ada ademinya Adeni itu artinya kelenjar Berarti dia di kelenjarnya Etiologis beda Kalau yang Dachryocistitis Dia etiologinya paling sering apa? Paling seringnya Sertiloccus aureus Infeksi-infeksi bakteri Kalau Dachryoadenitis Dia paling sering adalah Morbili Yaitu virus Jadi meskipun namanya mirip-mirip Tapi etiologinya beda Nama-nama infeksi sekenisnya apa? Kalau Dachryocistitis Dia pertama ada eksudat Epiphoras dan eksudat Jadi pasti ketemu eksudatnya Dan uji regurgitasi positif Jadi kalau kita kasih air Dia enggak akan turun Kita kasih obat-obatnya Dia enggak akan turun Dia malah tambah keluar Seperti itu Kenapa ya? Karena disini buntu Tapi kalau Dachryoadenitis Dia manifestisinya apa? Dia bengkak di superior Di suprolateral Kadang ada yang bilang Ini huruf S terbalik Jadi kadang di soal itu Ada kata kuncinya Seperti huruf S terbalik Seperti huruf S terbalik Kenapa dia seperti huruf S terbalik? Karena posisi kelenjar air matanya Ada disini Jadi dia bengkak disitu Nah Sekarang ada pemeriksaan anal Apa tuh pemeriksaan anal? Ini teman-teman Tes anal itu untuk melihat Ini air matanya Masuk enggak ke sini Masuk enggak ke hidung Kalau dia analnya positif Berarti air matanya masuk Seperti itu Nah gimana cara tesnya? Yang pertama kita irigasi Kita irigasi melalui punktum penelikulik lacrimal Kita irigasi pakai NACL 0,9% Nah kita tetesi saja matanya Tetesi terus saja Nanti kalau dia ngerasa asin di lidahnya Dia ngerasa asin Ada yang ngerasa Kepasuan garam lah Di lidahnya asin-asin itu Berarti dia positif Yang normal itu harus positif Nah ini membedakan dactriosititis dengan adenitis dari tesnya Kalau dactriosititis Anal tesnya pasti negatif Kenapa? Karena dia enggak masuk Dia bengkak Nah kalau dactriosititis Dia masih masuk Kenapa? Karena dia masih Jalannya masih ada Seperti itu Nah Kalau regurgitasi kebalikannya Kalau dia dactriosititis Dia regurgitasi pasti positif Karena dia bengkak Jadi kita kasih air disini Dia matanya keluar Kalau yang dactriosititis Kita kasih air disini Dia masuk Berarti dia negatif Ketelaksananya gimana? Sama temen-temen ya Kompres hangat ya Semua infeksi di aksesoris bola mata Itu kompres hangat Antibiotik boleh diberikan ya Tapi Ketahui dulu Etiologinya apa ya Kalau si dactriosititis itu Paling sering adalah Virus temen-temen ya Kalau dia ada Sekret mukokurung len Nah baru kamu curigai Dia bakteri Tapi paling sering adalah Virus ya Jadi sebenarnya Kompres hangat itu Sudah bisa Antibiotiknya Kita antibiotik tetes Temen-temen Antibiotiknya lokal Bisa pakai Cepalexilin Bisa kasih Kalau bisa lihat sistemik Bisa pakai Cepalexilin Bisa pakai amoksisilin Tapi kalau antibiotik Topikal saja Yang lokal Kita bisa pakai Kotrimoxasol Eh kalau Kotrimoxasol Sorry Beda temen-temen ya Kotrimoxasol Sama Polimixin B Beda Bukan Kotrimoxasol Kalau Kotri Sama sulfas Ini Kotrimoxasol Sama polimixin Beda sedianya Atau kalau nggak ada Temen-temen bisa pakai Kloram Hydro Kloram Venical Hydro Kalau dipuskesmas Yang paling banyak itu adalah Kloram Venical Hydro Karena ini yang harganya Paling murah Kalau pakai Trimetropin Polimixin B-Drop Itu agak mahal Temen-temen ya Ada yang ingin tanyakan Saya disini Nggak ada ya Tapi semua penyakit Infeksi Kelopak mata ini Temen-temen Itu bisa disembuhkan Dengan kompres Sangat saja ya Kalau misalnya sudah parah Baru kamu berikan Antibiotik Ada yang ingin tanyakan Inferior ya Jadi kalau kamu lihat Jadi kalau kamu lihat itu Kayak infeksi-infeksi yang parah Kayak gonorrhea Oktalmica Dia kayak ada pelengketan Seperti ini Jadi paling sering Antibiotiknya bisa Kongenital Bukan karena infeksi Memang karena kongenital Dia ada lengket Atau dia ada Bavaritis ulceratif Yang biasanya gonorrhea Oktalmica Yang ingin tanyakan Saya disini Berikutnya Moroskum kontaknyosum Si moroskum kontaknyosum Bisa kena di mata juga Temen-temen Jadi nggak cuma di kulit Nggak cuma di tubuh Selama dia ada kulit Dia bisa kena Moroskum kontaknyosum Terapinya Insisilesi Atau kotor saja Ada yang ditanyakan Sampai sini Nggak ada Kalau nggak ada Kita masuk ke koloboma Koloboma ini Sama kayak Ini Sama kayak Labioskisis Sama kayak bibir sumbing Bedanya apa? Kalau bibir sumbing di mulut Kalau koloboma di mata Seperti itu Jadi dia nggak Terbentuk sempurna Saat dia kongenital Koloboma ini Bisa hanya di palpebranya saja Bisa tembus sampai iris Bahkan bisa tembus sampai Ke foveanya Jadi tergantung Gridnya Seperti itu Mau nggak mau Kayak gini dioperasi Berikutnya Cellulitis orbita Jadi cellulitis itu Bisa kena di seluruh kulit Selama dia ada kulit Dia bisa kena cellulitis Termasuk di bola mata Termasuk di mata Sorry Dia biasanya ada apa? Biasanya dia ada Etiologi penyertanya Dia ada infeksi penyertanya Kalau nggak sinusitis etmoid Ada trauma Ada sepsis Ada erisipelas Kejalanannya sama Demam Mata merah Edema Terus Nyeri saat digerakkan Seperti itu Dan visusnya menurun Kalau ada neuritis etobulbat Kalau kayak gini Mau nggak mau Antibiotik sistemik Dosis tinggi Dan kalau ini sudah jadi abses Ya insisi Yang tadi aksesoris bola matanya Sekarang kita masuk ke matanya Yang pertama kita masuk Konjuntivitis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya